Akulah para pencarimu Apa maksud kau, ya Allah? Hah? Apa maksud kau? Kau beri orang lain hidayah? Kau beri awak gelisah? Hah? Lalu awak marah? Dan kau seakan tak peduli Awak semakin marah? Dan kau seakan tak ada? Tak sudi kah lagi kau untuk berbicara dengan awak? Ya Allah Hah? Kenapa? Hah? Awak kurang tampan rupanya ya? Hah? Awak kurang tampan? Hahaha Eh Kau yang menciptakan awak Iya kan? Hahaha Gimana keadaan Kak Mira, Bang? Alhamdulillah baik, Bu Oh ya Anak awal laki-laki Alhamdulillah Bagaimana keadaan rumah, anak-anak? Rumah baik-baik aja, Bang Anak-anak masih di sekolah Kalau abang mau makan, di rumah saya aja Iya, iya Terima kasih, Bu Iya Bahkan kau pun tak peduli dengan awak Eh Bah Dari mana aja kau? Wah Itu pertanyaan tertolol dari seorang teman Yang pernah aku dengar Kau punya nomor telepon awak Bagaimana mungkin kau tak tahu awak dari mana? Udahlah Awak ini sedang capek Lagi pula buat apalah marah-marah Allah tak pedulikan awak Orang-orang di sekitar sini tak ada yang mau kerja sama awak Kau pun sama dengan mereka Eh Apa salah awak sama kau, Bang? Semua orang tahu Kalau awak ini tamu kau Awak ini teman kau Kenapa kau tak datang sama awak ketika Kak Mira melahirkan? Bukankah kita tahu kau tak punya uang? Terus Bukankah kita tahu awak yang punya uang? Hah, Terus Kenapa kau tak minta sama awak? Eh, Baha Nanti dulu, Baha Kita bicara dulu Eh, Baha Tidak ada tempat untuk awak di sini Apa gunanya awak bicara? Baha Terima kasih. 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 Oh, jadi ceritanya sekarang nih, lo lagi ngomelin gue nih? Ya iyalah. Lihat dong muka kita, emangnya lagi bercanda. Tapi mukanya lo semuanya pada lucu-lucu kelihatannya, kayak anak kucing. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Si mbak, ya si mbak udah pergi kemana. Ya kan bisa ditelepon. Ya lo aja boleh telepon, udah punya nomor teleponnya. Teleponnya dimatiin. Telepon ke kantornya dong. Ya abang dong yang nelfon. Oke, 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 oke. Kalau begitu, ya. Kalau begitu, titik pesan aja ya. Gimana? 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 Astaghfirullahaladzim. 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 Bisa enak kak? Enak. Nangkap gua mau gak ya? Kepatkan dulu deh. Halo? Ma, mama. Biasaan deh kamu. Assalamualaikum dong. Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Mah, Sila lagi makan siang nih medara Basunya enak deh Mau-mau gak buat makan di rumah? Boleh Sekalian ya, buat Tante Linda Oh, mau lagi sama Tante Linda Mau kemana? Mau jalan-jalan Iya, salam deh buat Tante Linda Oke, nanti Sila bawain Iya, dah mama Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Biasanya mama selalu bilang kalau mau kemana-mana Jadi kita berdua bisa saling memantau Mungkin lagi ada urusan pribadi Kecuali urusan pekerjaan Semua urusan pribadi mama selalu berhubungan dengan gue Begitu juga sebaliknya Lu pasti curiga kan Mama lu pacaran sama siapa gitu Om Barong Jangan-jangan mau menemuin Om Barong lagi Halo, Assalamualaikum Halo Gak apa-apa Boleh-boleh Sebentar ya Om Barong Sila ya Kenapa lu Gue masih belum biasa aja dapet telepon dari saudara Apalagi keponakan gue Nikmatin aja Ntar lama-lama juga bosen Enggak, 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 enggak Untuk yang satu ini gue gak akan pernah bosen Terima kasih ya Ceh Lu gak pengen nyari keluarga lu Meskipun lu yatim piatu dari kecil Tapi pastinya orang tua lu punya keluarga kan Mau nyari gimana Juk Lu kan tau sendiri Ibu pantiasuan gue aja gak punya data apa-apa tentang gue Siapa tau lu punya kakak Atau adik Atau mungkin Orang tua lu masih ada Wallahu alam Juk Harapan gue sekarang cuma Marni sama anaknya Kalau insya Allah nanti gue nikah Gue gak akan merasa sebatang kara lagi Tapi kalau Marni kawinnya sama orang lain gimana? Eh Lu gak pernah ngenakin orang ya Males gue ngobrol sama lu Chelsea Itu cuma umpamanya Umpama lu tuh gak pernah asik tau gak Juk Om pergi dulu deh Kemana kek? Udah pasti mama mau nemuin om Dan mungkin kita gak boleh ketemuan lagi Kenapa om harus pergi? Justru om pengen kenalan sama mama Sila Aduh Jangan sekarang om Nanti yang ada mama sama om malah ribut Mendingan menghindar dulu deh Kemana kayak gitu Pergi-pergi yang jauh Di rumahku masih ada kamar gak ya? Sila Om gak mau jadi pengecut di depan kamu Om gak akan kabur ngindarin mama kamu hanya karena takut bertengkar Kamu dan mama kamu adalah keluarga yang terbaik Yang om punyai sekarang Om baru gak mau kehilangan kalian Sil Kasian banget sih om Padahal mama gak mau menerima om Udah om Om gak butuh dia Ini antara kita berdua aja Bagaimanapun Mama kamu menikah dengan abang om Hingga ada kamu jadi keponakan om Oh kamu tenang aja Om bahkan pernah menghadapi masalah-masalah yang lebih besar daripada ini Oke Sil Salam buat orang yang di sebelah kamu Dah Eh wassalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Kayaknya om bareng udah jatuh hati banget tuh sama lo Bingung nih milih yang mana Eh jen gila lo Dia beneran tuh Tolong dong bang Abang kan udah sini udah berpengalaman Ya tapi gue paling males Ikut campur urusan keluarga orang lain Emangnya abang ngelupsi orang lain Yang penting abang ngedampingin saya Buat ngadepin mamanya Sheila Jadi gue cuman ngedampingin doang kan Ngangguk-ngangguk Kalo iya bener Godek-godek Kalo kagak bener Begitu Gitu aja ya Iya bang Janji deh Yaudah ntar Bangunin gue kalo Kakak ipar lo dateng Makasih bang ya Ya Allah ya rob Ya kapan gue bisa ngumpulin duit buat naik haji Habis sibuk melulu ngurusin urusan orang lain Bangunin gue bisa ngumpulin duit buat naik haji Ngapain lo? Eh nanya juga Penasaran ya Gue lagi ngukur po Ngukur apa? Ngukur seberapa panjang masa depan cinta gue Buat apa lo ngukur-ngukur halaman rumah gue? Jangan belaga gila deh lo Gue lagi ngepasin Ukuran halaman rumah lo Ame ukuran tenda Tenda apa? Ya tenda buat tamu undangan lah Masa dibiarin kepanasan dan keujanan? Kasian kan? Tamu undangan apa? Undangan kawinan kita Hah? Gila lo bang Kalem aja pok Gue tau kondisi lo Mejuki Semua biaya gue yang nanggu Tugas lo cuma luluran Ame jaga berat badan Bang Uyan Jangan macem-macem dah Ya enggak Sederhana aja kok Yang penting ada Idangan buat tamu Ada tempat duduk Ada pengantannya Siapa juga yang mau kawin sama lo? Ogah gue Eh iya Pok, 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 pok Kapan mengepasin baju pengantannya? Kalau gue sih udah Makan tuh baju Namanya juga cinta Mesti diperjuangin Kalau cuma dibandingin pintu Mesti kecil Wow Dipikir gue cewek gampangan kali Jangan-jangan gue kawin beneran sama dia Masih bagus kan di kondisi mobilnya? Ya masih lah Kan gue sendiri yang ngerawatnya Tapi ngapain lu cari mobil api gini? Jadi selera Soe, buat lo jam Buat gue Buat Aina Kayak deh gue Emang lo punya adik? Rasel lo Sorry ya Gemuk warung sebentar Mau beli obat rasu angin Sebelum mau begadang gue Mbak Lihat atap mobil ya mbak? Kalau ada apa-apa Tanya aja jam Dia jago you soal mobil Apalagi ke soal cewek Yuk jam yuk Ceritain dong soal cewek Kalau teman kamu Kamu jagonya Oh saya jago soal perempuan Saya udah dari dulu Dapetin kamu kali ay Nih kamu kenapa gak ngeliat Berurusur aja sih ah? Atau gak ke showroom kan beres Kalau kayak begini kan Buang-buang waktu Buang-buang tenaga Untung kamu dapet mobilnya Kondisi masih bagus Aku lebih senang dipilihin sama kamu aja Daripada sales di showroom Aku ngerasa dimanjain Ketika ngeliat kamu ngecek kondisi mobil Untuk mastiin aku dapet mobil Dalam kondisi yang bagus Aku juga makin tambah sayang Ketika ngeliat kamu Harus masuk ke bawah kolom mobil Dan keluar lagi Dalam keadaan kotor Dan aku juga merasa Jadi sinderlela yang cantik Ketika kamu ngebela kepentinganku Di depan para penjual mobil Itu semua gak akan aku dapetin Kalau aku beli mobil baru Karena semuanya udah diurusin Nama showroom dan asuransi Boleh ku nyalain mesin mobil ya Udah nyala kok dari tadi Panjang, lebar, sama pedes Tidak, lebar, sama pedes Tidak, lebar, sama pedes Kayaknya itu tuh rong kakak ipar lo Bang Jack mana? Masih di Jakarta Tenang aja Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kal, kenalin Ini Kirani Ibunya Sila Oh iya kak Ini Kalila Bos kita disini Saya Kalila Kirani Dan itu Saya Chelsea Juki Barung mana? Ada Tadi ada disini Lagi ngapak kuran di dalam Tahunnya kira-kira ini Keranjingan banget emak kuran Ahmad Mubarok Ahmad Mubarok Silahkan duduk mbak Terima kasih Cepetan dong bang Kakak ipar saya udah dateng tuh Ya lo aja dulu yang temuin Bentar gue Bentar lagi nyusul Mukanya serem bang Tolongin dong Please Please Ayo dong bang Tolonglah abarong Anak angkatmu ini Oh Silahkan mbak Terima kasih Ini usaha kamu sendiri Patungan sama bang Jack Dibantun sama Chelsea Yuki Sawa Barung Eh Nah Itu Barung Itu orangnya Iya bang Lo jadi orang yang sopan dong Tamu jangan lo biarin lama nunggu Tadi susah banget Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Delinda Kenalin bang Kak Kirani kakak iparnya Barong Apa kabar? Baik alhamdulillah Sediain minuman dong kalilah Lah Ini di beja apa bang Jack? Hehehe Hehehe Udah aneh kira yang tadi dagangan Itu pasti Barong? Iya kak Saya Barong Adeknya bang Yongki Bisa kita bicara berdua? Bisa Dan kalau boleh juga Saya pengen ngedampingin dek Barong Bukan apa-apa Saya ini disini Udah dianggap sebagai kakak Sama adek-adek semua Nih Gak apa-apa Saya cuma ingin bicara sedikit kok Ayo 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 Jangan pada wuping Emangnya Barong Enggak punya saudara lain Lin Sebenarnya sih ada kal Saudara dari orang tuanya Tapi hubungan mereka jauh banget Tau sendirilah Mana ada sih orang yang mau mengaku punya hubungan saudara sama preman Tapi Barong kan bukan preman lagi Lin Mereka gak pada mau tau Juk Termasuk Kak Kirani Dia malu banget sama keluarganya Begitu semua pada tau Kalau suaminya ternyata gemung preman Gue baru pertama kali lo ngeliat Barong tuh bahagia banget Waktu dia tau dia punya ponakan kandung Anak abangnya sendiri Mudah-mudahan Kak Kirani mau nerpa Barong Halo Kemana aja sih Saya tidak mengingkari Kalau kamu adalah adik ipar saya Sekaligus om anak saya Terima kasih Kak Tapi untuk sementara hanya kenal saja dulu Saya masih shock Saya harap kamu bisa mengerti Mbak Kirani Betul Semua ada waktunya Nah Tapi menurut hemat saya yang sederhana ini Ada yang perlu dicermati Dan dikasih perhatian yang khusus Yang ini tentang apa yang bakal dilakukan oleh dek Barong ini Beliau hanya ingin sekedar Menyambung tali silaturahim Sama saudaranya Saya mengerti sekali Pak C Cukup Bang Bang Untuk saat ini pun Saya tidak memutuskan tali silaturahim Saya hanya belum ingin mengikatnya terlalu kencang Saya belum siap Mbak Mbak selamat menikmati saya ditolak bang lu jangan kecil hati bumi Allah ini masih sangat luas dan Allah belum pernah ngusir kita dari buminya iya bang yudah nanti kapan-kapan kita bales main-main ke rumah Mbak Kirani ya iya bang eh mau ngapain ya itu ya silaturahmi mau ngapain lagi lu curigaan amat bawaannya setelah ini kita makin gak jelas saya udah gak ada lagi alasan untuk jemput kamu kamu udah punya mobil sendiri loh kita kan harus berhenti dua-duaan gini kan iya kalo udah menikah kita gak akan ada masalah masalah yang kayak begini menurut kamu kita bakal menikah gak? subhanallah 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 Nimat Allah yang mana lagi Yang bisa gue ingkari Di akhir sisa hidup gue Gue masih diberi kesempatan Menyaksikan perjalanan yang luar biasa Dari orang-orang di sekeliling gue Tadinya lo berempat kan bukan siapa-siapa gue Tapi Allah mempertemukan kita disini Gue bisa ngeliat bagaimana lo Nama si Ayah Betengkar, mesra lagi Betengkar, mesra lagi Sampai gak tau bagaimana nanti jadi Saya dan Ayah sedang berusaha untuk menyatu Kalau Bang Jack gak ikut campur Mungkin hubungan kita udah bubaran dari dulu Sebelum kenal Azam kan kenal kita duluan ya Lupa dia ya Emang selalu gitu Apa sih artinya kita bertiga Gak ada artinya kali Kalau Allah gak mempertemukan gue Ambil lo bertiga Mungkin gue Cuman jadi Marbot tua Yang pikun kesepian Di musholah ini Subhanallah Dalam ya kata-katanya Kita bisa lihat kan Di musholah kecil ini Chelsea membangun kembali hubungannya dengan Allah Dan juga Marni Dari kios kembang gue yang kecil ini Kita bisa lihat Kita bisa lihat Juki Menyambung silaturrahim Amemaknya Musholah ini emang penuh berkah Walaupun Kiblatnya melancang dikit Karena stadion mula Manchester United Old Trafford Gue belum dibahas Boy Disaksikan oleh orang-orang yang mengasihinya Barong bisa ketemu lagi Atau keluarga terdekatnya Subhanallah 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 Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di surga ya Bang ya InsyaAllah Amin Janji loh ya Jangan ada yang ngeduluin masuk surga Sebelum semuanya ngumpul Ya kasihan kita dong dong Bertahun-tahun nungguin lu keluar dari neraka Udah gitu mukanya kebakar abis Kita semua gak ada yang ngenalin lu Oke oke Ketawa boleh Tapi makan malam jangan lupa dong Oh iya iya tuh Makan Malaikat di kanan kiri saya nanti akan bersaksi Kalau saya sering mentraktir orang musola Mudah-mudahan Pahalanya melibihi keikhlasan saya Amin Ngapain sih Kalilah tentang malam-malam? Pasti bawa makanan buat kita Juki mau kemana? Kalilah bawa makanan tuh Baru aja Juki mau jemput Kalilah Simpan aja uang kau itu Kita makan sama-sama sekarang Li Kau pulang aja ya nanti jemput saya lagi Iya mbak Ini dalam rangka apa? Kelahiran anaknya Bang Asro? Ya Alap mentah tau Kalilah yang punya rencana Galilah ulang tahun Bukan Ini dalam rangka acara Perpisahan Perpisahan siapa? Bang Udin direkrut ke istana Halo Kesini dong Udah siap semua nih Yaudah ya Selamat menikmati Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tak jadi perangkat kau Atau ketinggalan kapal Atau ketinggalan kapal Penggung Ya Kita semua disini ngerti perasaan lo bahan Tadipun Sewaktu awak dapat telepon dari kantor Yang mengatakan Kalau Kalilah sakit Awak tau itu bohong Tapi Itu malah menyadarkan awak Kalau hubungan antara awak dan orang sini Bukan hanya sekedar hubungan antara tamu dan tuan rumah Makanya Tadi baha nelpon Kalilah Buat nyiapin acara perpisahan ini Baha mau pulang kampung sebelum berlayar Iya oleh karena itu Awak ingin minta maaf kepada kalian semua Terutama kepada Bang Jack Karena selama awak disini Kau hanya bikin ribut Emang Mbak Lu juga perlu minta maaf sama Allah Minta ampun Sebab Kemarahan lo sama Allah Itu gak ada alasan sama sekali Cuman hawa nafsu aja Iya tapi sulit bagi awak untuk minta maaf kepada yang tidak mempedulikan awak lagi Bang Siapa yang pertama kali Memberitahukan melenceng nyara kiblat musola Hmm Seorang pelaut Anak tebing Sungguh terhormat orang itu Allah mempercayakan informasi penting itu kepada dia Bukan kepada kita yang tinggal lebih dulu disini Dengar bahan Allah mempercayai lo Buat ngasih tau kekeliruan kita semua disini Allah percaya amal lo Kenapa lo gak percaya sama Allah Gak mempercayai keberadaan Allah Nikmat yang mana lagi Yang lo ingkari bahan Nikmat Allah yang mana lagi Kalau begitu terus Seribu sahabat setia kaya apapun Gak bisa nyelamatin lo Astagfirullah Gak bisa nyelamatin lo Gak bisa nyelamatin lo Selanjutnya kita sering mendukakan Sukses dulu ya Selamat menikmati 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 Sebenarnya, awak ingin sekali memeluk kau, Dih. Jangan! Halam! Peluk aja gue! Julfiqar waharudin! Julfiqar waharudin! Iya, oke, oke. Cukup, 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 cukup. Cukup, cukup, cukup. Ramuk badan gue. Eh, awak akan rindu dengan kau, Dih. Sama-sama. Tapi, apalah artinya perpisahan tanpa kenangan? Bisa aja kau, Dih. Ini yang gue maksud. Selamat tinggal, semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak beruntung telah menunjukkan arah Qiblat yang melenceng di musulah kita itu. Kenapa awak tak pernah sholat di situ? Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih.